Intro Dalam forum legislasi dengan tema Pacu ASEAN Games, apakah beregulasi kesejahteraan atlet berprestasi? Di Gedung Nusantara 3 DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 10 Hetifa Shaifudian mengatakan, untuk menghasilkan bibit-bibit unggul yang akan menjadi atlet berprestasi, bentuk penghargaan kepada para atlet perlu ditingkatkan. Menurut Hetifa, penghargaan bagi para atlet berprestasi seharusnya tidak hanya diberikan ketika mereka meraih prestasi, namun harus bersifat berkelanjutan yang menjamin kehidupan sehari-hari sehingga masa tua nanti. Nanti untuk ke depannya barangkali kita di DPR ini perlu ciptakan semacam dana abadi atau endowment fund, sehingga dengan dana itu kita bisa menciptakan satu sistem yang lebih berkelanjutan bagi atlet-atlet, sehingga mereka menjadi termotivasi dan juga ada semacam keamanan dan kepastian dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka. Anggota Komisi 10 DPR RI Nizar Zahro mengatakan, saat ini belum ada undang-undang yang menjamin kesejahteraan hidup atlet berprestasi. Menurut Nizar, perlu ada undang-undang baru yang mengakomodir kesejahteraan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir memikirkan kehidupan mereka setelah pensiun menjadi atlet. Dari undang-undang ini harus kita ubah atau kita revisi undang-undang nomor 3 tahun 2005, sistem keluarga nasional, sehingga atlet-atlet kita dari 34 provinsi dijamin oleh negara, tunjangan keluarganya, tunjangan hidupnya, dan mereka akan berpikir untuk regenerasi terhadap atlet-atlet yang lain. Terima kasih telah menonton!